Hai balik lagi ke channel YouTube saya kali ini saya mau mengganti karet sil injektor karena karet silnya udah sobek dan waktunya ganti seperti biasa kita lepas dulu keempat baut PPTE pakai kunci 10 dan jangan lupa bautnya disimpan biar enggak hilang kalau keempat batu dah terlepas kita ambil tutup PPTE dan simpan di tempat yang aman biar enggak keinjek takutnya keinjek pecah langsung aja kita lepas satu persatu soket injektor nya ya ingat jangan sampai ketuker makanya disini saya antara soket 1234 saya seling warna silver coklat silver coklat biar enggak ketuker kita cabut pelan-pelan soket 1234 disitu soket 1234 warnanya beda-beda ya kalau sudah kita ambil kunci 12 kita lepas baut buat bensin itu ya tak kendorin kedua bautnya untuk melepas injektornya kita kendorin perlawanan arah jarum jam kalau baut udah kendor semua kita lepas bautnya dan jangan lupa disimpan juga ini kedua bautnya kita taruh atas kalau udah kita angkat pelan-pelan untuk mengambil injektornya ini udah keambil satu ini udah pada retak kayak gini modelnya karetnya udah waktunya ganti kita lepas satu persatu injektornya hati-hati ya jangan dipaksa soalnya ada karet silnya kalau kita paksa takutnya karet silnya malah rusak semua ini yang nomor tiga disini ada sisa bensin dari selang ini tapi enggak papa enggak itu cuma sisa enggak bakal habis enggak bakal ngocor dari pulpamnya nanti yang agak susah itu yang nomor empat doanya posisinya akan sempit tapi bisa kok sel pelan-pelan ini yang agak susah di nomor empat ini ya Hai harus kita pasin dulu jangan dipaksa udah terlepas semua ini keempat injektornya ya langsung aja kita eksekusi ini untuk part silnya yang bagian bawah kemarin saya beli online karena di daerah saya belum ada dan saya udah muter-muter nyari nggak ada akhirnya beli online nih untuknya Hai untuk ganti yang tadi kalau untuk yang lama itu masih keras jadi kalau pas nyopot harus dicongkel kalau nggak dicongkel nggak bisa lepas ya untuk mempercepat saya potong aja pakai cutter tolong pelan-pelan bagian karetnya soalnya udah lama udah keras agak susah juga kalau dilepas kondisinya Hai kondisinya seperti ini kalau dicongkel udah pada rapuh soalnya dia kena panaknya mesin dia kongkal keras dan gampang rapuh Hai sebaiknya diganti aja kalau udah kondisi kayak gini soalnya kalau enggak diganti mesin akan bincang kerasa akan melepet Hai pas ditarikin dia kerasa melepet karet silnya udah mulai bisa kita putar dan kita congkel lagi sampai lepas ya udah kalau udah kita bersihin ini injektornya Hai udah ganti sama silik yang baru ya kalau karet yang baru itu lebih empuk dan masih baru belum mengeras Hai udah langsung pasang Hai makinnya aja caranya Hai udah beres kalau silbagian atas masih bagus saya cuma memberikan contoh cara pemasangan satu injektor tapi sebenarnya keempat injektor udah saya pasang semua sambil kita cek posisi silnya ada yang miring nggak nih yang bagian atas masih bagus semua ya yang buat di bensinnya kalau udah beres semua nanti kita langsung pasang lagi aja kalau sudah terpasang silnya semua kita pasang lagi injektornya pertama kita lumasin silnya pakai oli tujuannya biar melumasi silnya biar agak licin biar kelepas kita pasang dia bisa ngepas sendiri nggak ada paksaan ibaratnya kalau dia keraskan kalau nggak licin nanti nggak pas kita paksa malah rusak kalau gini enggak fungsinya untuk lumasin aja kita olesin semua atas bawahnya kita olesin satu persatu kita kerjakan dengan santai jangan terburu-buru kita cek semua aja dulu keempat injektor udah kita olesin sekarang kita pasang aja langsung kita pasang ke bagian yang areanya susah dulu ya kita harus pas nggak boleh miring kalau miring nanti silnya bisa rusak kita pasin di lubangnya kita pasin dulu kalau udah pas kita agak tekan biar karetnya pas untuk ke loda pas kita cek kita pasang lagi ini yang kedua kalau yang urutan ini udah mulai mudah soalnya ruangnya agak lebar kalau yang tadi kan sempit harus benar-benar pelan kita pasin posisi sil harus benar-benar rapat sama lubangnya kita pasang lagi ini injektor yang terakhir kita pasang kalau keempat injektor udah terpasang semua nanti kita pasin udah cek satu persatu udah pas beneran belum kalau injektor udah pas kita pasangin yang atasnya kita pasin sama injektornya ya disitu kan ada hasilnya nggak boleh miring tapi nggak pas takutnya nanti malah hasil rusak kalau injektornya nggak masuk juga bensin bakal bocor bahkan ngocor dia bakal rembus kita pasin semua kalau udah pas nanti kita tekan agak ke bawah pasti kerasa antara pas sil sama nggak itu kerasa kita cek satu persatu apa bener itunya udah pas apa belum takutnya ada salah satu injektor yang belum pas kita pastiin kalau udah pas semua kita pasang lagi bautnya baut pakai kunci dua belas ada dua biji kita kencangin sesuai kebutuhan takutnya kalau terlalu kencang juga takutnya slack standar aja setelah standar kita kencangin udah segini cukup kalau udah pasang semua kita cek kalau udah pas semua udah beres kita pasang lagi soketnya ini yang bergantian soket kemarin ya ini yang bergantian soket kemarin ya soketnya baru semua udah semuanya beres keempat silinjektor roda kepasang soket juga kepasang selamat mencoba terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih